ya kita overhaul kita bongkar gigi differential ya ini miliki truck toyota dina 130 ht ya kita buka klan piring kronwilnya dampak baut center ya pasang as ganti kronwil ya lalu kita buka buat pengancingnya das 54 buat mencoba lem pengancing biring level gigi diferensial pada kronil lepas lepas saya yang satunya pasang lepas kronilnya untuk emin aman ya atau gina masanya aman nih yang kena kronilnya ya ya di bagian eh dudukan kronil ini ada dua baut yang 19 buat membuka housing pada kaputernya gigi satelit atau spader gerdan setgir ya tapi kalau yang ukuran dua-dua itu untuk melepas kronilnya ya kita lepas dulu baut yang 19 milinya pengancing housing spider gear atau gigi satelit dan kembang waru ya setgir dan spider gear kita buka semua pengancing housing gigi satelit atau setgir kembang waru juga spider gernya ukuran 19 musiknya ini atau tengkora Hai baut pengancing kronil lebih besar dua-dua karena sering dibuka ya sudah beberapa kali dibuka jadi lebih ringan beda sama yang 19 tadi ya mekengkeng dibukanya keras karena baru dibuka kali ini ya Hai housing housing spader gearnya ya kita buka semua baut pengancing kronil dan pengancing housing gigi satelit setelah semua baut terlepas lalu kita copot kronilnya ya tapi kita lepasin dulu baut pengancing baut pengancing kronilnya kronil dah lepas nah ini housing spader gear telah lepas ya ini ring spader gearnya udah kemakannya udah tipis ya ini ring spader gear ring spader gear aman kronil atau teh ya kemudian sedikit share tentang kronil ya gigi differential atau kronilnya 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 dan juga spaleng pada trip shaftnya karena emang ring spader gearnya atau gigi satelitnya kena dan juga shaftnya kena iyo kronilnya 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 ya nah demikian sedikit share ini semoga bermanfaat salam sukses ke berloper salam sehat selalu sampai jumpa lagi